hai 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 Mam ketemu lagi di video belanjaan sopa Mama kali ini Mama dapat paket via instan jadi packagingnya seperti ini cuma pakai plastik tapi it's ok kali ini Mama beli apa ya let's check it out nah kali ini Mama beli kids storybook storage bahasa simpelnya sih itu ya kayak OHP kalau anak tahun 80-an sama 90-an mungkin harusnya tahu ya tapi kalau anak tahun 2000-an kayaknya udah nggak tahu apa itu OHP kalau bahasa kekiniannya sekarang itu proyektor Oke kita lihat ya packagingnya masih di red masih segelan masih kinis-kinis apaan Oh iya buat mungkin mama-mama yang bingung kids storybook itu apa sih kayak gitu Nah jadi ini tuh semacam proyektor jadi disitu ada kumpulan dongeng-dongeng anak kayak gitu gambar-gambar dongeng anak kayak gitu terus nanti kita menceritakan ulang nih biasanya waktu mau bobo kayak gitu kita ceritakan dongeng-dongeng pakai proyektor ini lumayan loh menarik ya jadi seperti ini penampakan dari boxnya nah ini adalah buku panduannya nah disitu ada keterangan dari dongeng-dongeng apa aja yang ada disitu terus cerita singkatnya tapi untuk apa namanya cerita lengkapnya ya pengembangan dari orang tua pengembangan dari orang tua masing-masing sih ngarang maksudnya tapi ya tetap berdasarkan guideline dari dongeng itu nah kemudian ini adalah bodi dari proyektornya nah untuk yang bintang-bintang itu itu tuh lampu jadi bisa memproyektornya gitu nah kalau ini adalah film dari dongengnya jadi kecil-kecil itu satu buletan itu adalah satu cerita dongeng kita masukkan ke apa namanya lubang yang udah disiapin kayak gitu terus kita nyalakan lampunya terus kita putar secara manual jadi disini ada 10 cerita ya 10 keping 10 cerita nggak ada apa-apa lagi di bawahnya cuman alatnya lampunya itu sama kepingan filmnya terus buku manual boxnya tebel aman banget buat packagingnya nah ini cara nyalainnya itu tombol orange itu kita pencet sekali itu berarti nyalain untuk apa namanya proyektornya pencet 2 kali itu yang nyala yang bagian lampu yang bintang-bintang tadi yang bintang sama bulan itu terus pencet ketiga kalinya itu mati buat nyoba kita coba dulu pengaman baterainya ya pencet sekali nyala pencet 2 kali pencet 2 kali nah yang nyala yang lampu bintang-bintang ini kemudian pencet 3 kali mati nah kita masukin kepingannya ke dalam lubang yang udah disediain terus kita lihat nah itu ada bayangan gambarnya nah kita bisa adjust apa namanya fokus ah lupa lagi mamah sekarang kita coba di ruangan gelap ya seperti apa hasilnya ya kelihatan ya mam ya ini di jarak sekitar 2 meteran masih lumayan fokus dan jelas bisa juga sampai jarak ketiga meter itu nanti makin besar gambarnya tapi enggak terlalu fokus kayak gitu ini ada cerita dari Tambelina nah ini kita muternya manual ya pakai jempol nah kalau yang ini adalah result untuk apa namanya lampu bintang sama bulannya nah seperti ini kalau di kenyataannya sih lebih terang ya cuman ini karena mama ngambilnya cuma pakai HP ya seperti ini hasilnya maaf ya ya cukup sampai disini dulu ya video belanjaan mama kali ini jangan lupa klik like subscribe dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan video belanjaan mama terkini kalau untuk link pembelian ada di deskripsi ya seperti biasa oke have fun semuanya bye 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 Terima kasih